Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menghimbau memasuki layanan iklan di media elektronik, radio, dan media masa menegaskan media harus mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu Kampanye pemilu termasuk iklan kampanye politik telah tercantum dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 Masa kampanye pemilu serentak yang telah berlangsung saat ini tinggal menyisakan 60 hari masa kampanye Mengingat hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mengingatkan kepada peran media baik media elektronik, radio, dan media masa untuk dapat menaati peraturan yang telah diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu Ketua KPU Kota Bandung Soeharti mengatakan berdasarkan peraturan, peserta pemilu tidak boleh berkampanye di influencer atau platform media sosial pribadi Perihal metode kampanye di media masa cetak, elektronik, maupun daring dapat berkampanye mulai 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024 Media masa cetak maksimal 1 halaman per hari Sementara iklan di media televisi 10 spot per hari dengan durasi 30 detik per masing-masing iklan Namun harus berlaku sama tiap partai politik jangan hanya menerima dari salah satu partai Radio durasinya 60 detik untuk media televisi durasinya 30 detik tapi itu jatahnya jatah parpol jadi bukan jatah caleng kalau partai yang mau berbagi ke calengnya mah enggak tapi 10 spot itu jatah partai politik Lalu untuk di media cetak itu 810 mm kolom berarti 1 halaman koran Apakah 1 halaman koran itu mau digunakan untuk partai politik salah satu calon atau digunakan bareng-bareng itu menjadi kebijakan partai politik masing-masing Per hari per partai Boleh nggak 2 halaman partai? Jadi 1 halaman itu untuk 1 partai Mau 1 kolom-1 kolom ewan itu mah enggak gitu ya Tapi balik lagi kepada kebijakan partai politik Lalu untuk media daring itu hanya 1 banner per hari 1 banner per hari untuk media online Pihaknya berharap media masa di kota Bandung tidak ada yang terkena sanksi karena melanggar aturan tersebut Sanksi berupa denda senilai puluhan juta rupiah Untuk itu hati-hati dalam menerima iklan Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya